Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya seolah-olah kalimatnya itu, kata-katanya itu, dia tidak bisa terima gitu. Terus terang asal orang ini muncul di peranda saya, muak namun muntah. Kalau sudah dilantik, saya tidak mau ada gambarnya satupun dalam rumah saya. Politik itu tidak ada yang jujur, mas. Politik itu semua kotor. Di negara manapun itu kotor, mas. Enggak satu, dua, tiga kotor. Tapi ngapain masih ada bawas lho? Habisin uang negara aja. Gitu kan mbak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Semoga kalian semua tetap semangat ya, jaga kesehatan, dan tentunya harus full 30 hari atau 29 hari melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oke teman-teman semua, kita akan membahas lagi nih. Dimana akhir-akhir ini Gibran Raka Buming Raka tidak muncul di peredaran. Ya, ketika pidatu pertama Pak Prabowo pun, Gibran di situ tidak ada. Tentu banyak pertanyaan ya, bahkan para wartawan pun menanyakan dari tim Prabowo Gibran. Kemana Gibran? Ternyata Gibran ada di Solo. Nah, dan kemarin ini Gibran diwawancarai oleh wartawan. Dan statement dari Gibran ini sungguh sangat mencengangkan ya. Akhirnya pun rame dibicarakan di halayak ramai. Nah teman-teman semua, ketika itu wartawan menanyakan kepada Gibran. Bagaimana tanggapan Gibran soal tim hukum Amin 01 dan 03 pun mengajukan gugatan ke MK dan menginginkan adanya pemilihan ulang tapi diskualifikasi Gibran sendiri. Nah disini pun Gibran mengatakan ya bahwasannya, ya nanti diulang pemilihannya. Kalau kalah diulang lagi, kalah diulang lagi. Kata-kata ini menurut gua pribadi sih sangat apa ya, sangat tidak pantas sekali diucapkan gitu loh. Seolah-olah beliau itu tidak tahu apa-apa gitu. Padahal kan kita semua tahu gitu ya, bahwasannya tim hukum Amin dan juga 03 menginginkan adanya keadilan. Karena beberapa waktu yang lalu kita tahu semua bahwasannya pemilihan presiden kali ini banyak banget indikasi kecurangan. Dan itu yang sedang diperjuangkan oleh tim 01 dan juga tim 03. Secara konstitusi, tidak melanggar konstitusi. Jadi oke-oke aja kan, fine-fine aja gitu loh. Nah dari statement Gibran ini pun akhirnya ada para netizen yang akhirnya berkomentar ya. Dan nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Nah iya mas, udah diproses di jalur-jalur yang ada. Tapi kan kita tahu sendiri jalurnya, MK. Ya mudah-mudahan saja disini nantinya MK akan tegak lurus dan independen tanpa adanya tekanan ya. Ya teman-teman semua, masih dalam style yang lama ya. Dimana Gibran memang ya begitulah stylenya. Kayak orang kurang tidur gitu ya teman-teman semua. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen? Ini dia videonya. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Emang boleh ketua MK melanggar etik? Emang boleh merubah undang-undang secara menggadak? Emang boleh melanggar konstitusi? Emang boleh presiden itu serta alias cawe-cawe? Emang boleh memobilisasi perangkat-perangkat desa? Emang boleh bagi-bagi bamsos diajang pemilu? Emang boleh penagak hukum bukit serta dalam pemilu? Emang boleh KPU beberapa kali melanggar kode etik dan juga mengakuinya? Emang boleh KPU bekerja sama dengan pihak-pihak luar? Emang boleh menang 100,1%? Emang boleh? Emang boleh? Jika nomor satu, nomor tiga ada hal-hal Lewat lagi di beranda saya Anak muda satu ini Calon wakil presiden Republik Indonesia Bukan wakil presiden saya Lewat lagi bikin emosi Malah kami puasa ini Dia bilang mengatakan begini Narasi pendeknya Baru ulang-ulang Kalau pemilu ini dianggap curang Kalau pemilu ini Kalau kalah Terus minta diulang lagi Nah kira-kira begitu Jadi nanti kalau diulang lagi Terus kalah lagi Diulang lagi Ya seolah-olah Kalimatnya itu Kata-katanya itu Pikirannya itu Kalau nomor tiga dan nomor satu Ada sebagian orang menuntup Pengulangan pemilu Dia tidak bisa terima gitu Nah saudara-saudara Teman-teman Saya coba Bernarasi Beropini Tentang Makhluk hidup Satu ini Gibran neraka Bumi neraka Orang bilang Gibran Raka bumi neraka Saya tidak tahu itu bahasa Dari mana itu dipakai Namanya itu Di dalam Islam Di dalam agama kami Tidak ada itu Ya Terus terang Asal orang ini muncul Di Di beranda saya Muak dan memuntah Ya sungguh Kalau dia nanti menjadi presiden Wakil presiden Ya Kalau sudah dilantik Saya tidak mau ada gambarnya Satupun dalam rumah saya Nah kalau ada produk Masuk Terus ada gambarnya dia Saya tidak mau jual Kenapa begitu Dia proda haram dia Datang Apa Meng Meng Karena ada paman Menggogolkan Ya sudah Orang semua sudah tahu itu Ya bikin emosi Sampai saya susah Membuat kalimat Untuk orang ini Gibran Anak muda Anak muda Katanya Mewakili anak muda Indonesia Bukan Dia mewakili keluarganya Jokowi Dimana bejatnya Disinilah bejatnya Jokowi Kami sangat tidak bisa terima Seorang wakil presiden Datang dari putranya dia Kalau dia gagah Seperti Rati Hamad Gagah seperti Pembangsa Yang lain Kami masih bisa Membuka dada Membuka hati Ini udah jelek Bodoh lagi Ya teman-teman semua Ini adalah luapan emosi Dari Bapak tadi ya Memang dia emosi sekali Sepertinya Dengan Bung Gibran Gitu Dia masih belum Terima gitu loh Dengan adanya Gibran Yang melanggar Mahkamah Konstitusi Nah teman-teman semua Tapi kenapa ya Gibran itu kok Kalau diwawancarai gitu Sering sekali Seperti kayak mengelak Dan ingin lari Terus dengan wajahnya Yang lemas Kayak ngantuk gitu Kenapa ya Ada apa gitu loh Apa emang itu Stylenya Atau gimana gitu loh Coba kita lihat video ini Tung-tung lalang lhoi 개� Tung-tung lhoi Saya bayangin Minggu-minggu pertama Seandainya Gibran Jadi wakil presiden Pak Prabowo Presiden Pak Prabowo bilang saya dalam satu bulan ini Harus menyelesaikan banyak hal Keluar negeri, utanglah Investasi, ikuti Semua undangan Internasional, kan Pak Prabowo Pasti akan memondar mandi luar negeri Untuk mempromosikan Indonesia kembali Tetapi Prabowo ragu Kalau dia tinggalin Gibran sebagai presiden Itu bagaimana caranya tuh Jadi nanti ada kekacauan atau kekakuan Dalam kabinet nanti tuh Kalau Gibran yang mimpin kabinet Bayangin Prabowo gak ada Gibran mimpin kabinet Terus golker angkat tangan bertanya Lalu Demokrat tambahin Lalu terjadi cekok di dalam kabinet Kan itu kacaunya begitu kan Apalagi kalau dipanggil DPR misalnya Kan DPR pasti PR-IP masih akan Dominan di DPR tuh Lalu DPR karena presiden gak ada DPR bertemu dengan Gibran Sebelum laki-laki presiden Kita bayangkan narasinya seperti apa gitu Kalimat-kalimat yang menyangkut kebijakan Seperti apa dan pers mau tanya apa Bisa-bisa dikeroyok ya sama anggota DPR ya Ya teman-teman semua kita positive thinking saja ya Mungkin Gibran ini terlalu memikirkan Rakyatnya mungkin ya di kota Solo sana Sehingga beliau sulit untuk tidur Dan istirahat gitu Sehingga wajahnya selalu Terlihat lemas gitu ya Mungkin loh mungkin ya Oke teman-teman semua Kita lanjut lagi ke videonya Tim nasional pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Berharap Pilpres 2024 diulang Tanpa melibatkan Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu pesertanya Hal itu diungkapkan oleh ketua tim hukum Timnas Amin Yaitu Ari Yusuf Amir Nah tribunas Ari Yusuf Amir ini menjelaskan bahwa pencalonan Gibran sebagai jawab pres menjadi dasar utama Dari timnas Amin melayangkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi Dan jika argumen itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Mereka berharap nih pemungutan suara ulang untuk Pilpres dapat dilakukan Nah dan lagi tribunas Timnas Amin kata dia melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil Sejak pencalonan dari Gibran Raka Buming Raka Kemudian setelah pendaftaran kian bergulir juga nih dugaan kecurangan Mulai dari pemberian bantuan sosial atau bansos yang masif Hingga aparat pemerintah dan juga penyelenggaraan pemilu yang juga tidak netral Dugaan kecurangan ini juga tribunas dituangkan oleh Timnas Amin Kedalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih nih tribunas Sementara 190 pengacara pun disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya Nah kalau menurut tribunas sendiri gimana nih untuk topik hari ini Saya Amin ya pamit undur diri dan kita bertemu lagi nanti Bye bye Ya mantap kali gitu Sepertinya banyak juga ya rakyat Indonesia yang menginginkan adanya Nah pemilihan ulang tapi tanpa mengikut sertakan Gibran Raka Buming Raka Tapi kan itu tergantung nanti putusan dari MK ya Karena ini sudah masuk kegugatan ke MK Jadi kita tunggu saja ya teman-teman semua Dibalik ini semua dibalik keributan banyaknya Yang akhirnya pendukung Amin terus habis itu pindah lompat ke Pak Prabowo Dan lain itu sebagainya kita tunggu saja teman-teman semua Kita tunggu hasil akhirnya bagaimana Jadi jangan malah justru kita terpecah belah gitu loh Oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya Sebagai warga negara yang gak punya kepentingan apa-apa Aku gak boleh komen Sebenernya banyak kan komen yang Mas saya izin stage ya Sebenernya bukannya gak boleh mas Tapi mas itu adalah seorang konten kreator Atau bahasa kerennya itu influencer Meng-influence Ada 280 ribu orang di belakang mas Apalagi di LAN ada jutaan orang di belakang di LAN Jadi apapun yang influencer itu lakukan Sedikit banyak itu akan mempengaruhi followersnya Contoh misalkan mas nih Menjelek-jelekkan si kaum ibubu ini Pasti ada beberapa followers mas juga Yang akan membenci orang yang sama Karena apapun yang mas lakukan Itu akan mempengaruhi mereka Makanya kenapa influencer itu harus lebih berhati-hati Bukannya tidak boleh beropini Cuman berhati-hati Apalagi menggiring opini Sekarang saya tanya Mas menggiring opini masyarakat Kalau 02 itu melakukan KKN Apakah mas bisa membuktikan secara konkret Hitam di atas putih bahwa benar Si 02 ini melakukan KKN Apabila mas tidak bisa mempertanggungjawabkan Dari pernyataan mas Berarti mas itu hanya menggiring opini Kecuali mas bisa mempertanggungjawabkannya Dan untuk masalah politik mas Mas mau yang bersih Mas mau yang jujur Saya tanya sekali lagi Apa satu dan tiga mas bisa buktikan Kalau mereka jujur Mas saya sering banget bilang Politik itu tidak ada yang jujur mas Politik itu semua kotor Di negara manapun tuh kotor mas Enggak satu Dua Tiga Kotor Jadi jangan terlalu naif mas Tinggal di Indonesia Politik itu semua kotor Di negara manapun tuh kotor mas Jangan terlalu naif mas Tinggal di Indonesia Kemarin rasanya udah Pakai bahasa yang sederhana banget sebenernya Tapi masih aja Banyak yang salah tangkep Jadi mbak aku itu hanya menanggapi video yang dibuat sama psikologi bubu Dan yang ditujukan ke aku Mbaknya malah bilang aku ngejelekin psikologi bubu Ini mending diruntut dulu deh mbak Oke kita mulai ya Ketua MK diberhentikan karena melanggar kode etik Mbak bisa cari deh beritanya dimanapun itu Di internet pasti ada Itu hanya salah satu contoh mbak Di video itu mbak bilang Jadi konten kreator harus berhati-hati Kalau pro kamu boleh silahkan berkomentar Tapi kalau kontra mending diim aja deh Mending berhati-hati gitu Maksud mbak gitu kan Gimana sama Ferry Amsari mbak Sebagai pakar tata hukum negara yang hampir tiap hari masuk TV dan membahas dugaan kecurangan Berjuta-juta pasang mata mbak bisa melihat beliau tiap hari Dia udah kumpulin tuh semua bukti-bukti Bahkan dia buat itu filmnya yang namanya Dirty Food Itu menurut mbak menggiring opini juga Sebenernya mau 01 menang 02 menang 03 menang Kalau tetap ada dugaan kecurangan semua orang yang bisa dibilang ingin keadilan itu ya Tetap aja harus diberkomentar Video mbak ini bisa jadi bemurang buat mbak sendiri Kenapa? Banyak orang-orang di luar sana atau lembaga atau apapun lah namanya itu Berusaha untuk menenggak keadilan gitu ya Tapi mbaknya malah bilang naif Mbak ini pengennya Udah tau politik otor dan harus diam Bahaya mbak kalau terlalu banyak orang-orang kayak mbak ini Bahwa selu itu mbak dan lembaga-lembaga lain dibentuk karena untuk menghindari kecurangan itu Terlepas dia menjalankan tugasnya atau tidak ya Terus mbak mana berusaha menutup mata gitu Aduh mbak Mbak dengan banyaknya ya lembaga-lembaga yang udah ada Sekarang aja masih kayak gini Gimana kalau kita benar-benar tutup mata mbak Jadi bisa saya simpulin nih Mbak menganggap bahwa selu dan lembaga-lembaga lainnya itu Hal yang naif banget ya gak sih Kita udah tau semua politik itu kotor Tapi ngapain masih ada bawas lho Ngabisin uang negara aja Gitu kan mbak ya Satu lagi Dengan jumlah followers mbak yang 46,6k itu Dengan mbak ngomong Gak usah terlalu naif Semua politik itu kotor Itu bakal gak menggiring opini ke followers-followers mbak Jadi menurutku sebenernya mbak yang harus hati-hati kalau ngomong Dan ini adalah video terakhir aku Jadi misalnya nanti kedepannya bakal ada yang stage lagi atau komentar lagi gitu ya Aku memilih untuk tidak menanggapi Kenapa? Karena menurutku udah salah kaprah Ya gue nanggapin sedikit ya Bener sih kata si abangnya ini ya Mbaknya itu malah justru kemakan omongannya sendiri Dia mengatakan Eh kamu jangan menginfluens Kamu punya followers sekian Nah dia juga kan punya followers Sedangkan beliau mengatakan Bahwasannya terlalu naif Jika kita menginginkan politik yang jujur di Indonesia ini Ya gak kayak gitu juga lah konsepnya Kalau ada yang jelek kita perbaiki Ada yang jelek lagi kita perbaiki lagi Walaupun tidak bisa 100% Ya terus kita perbaiki Ada yang jelek perbaiki terus Lah kalau ada yang jelek terus dibiarin Ya ancur deh kita punya negara Pikir dikit lah Oke teman-teman semua Kita beralih topik sedikit ya Dimana di Indonesia ini sedang dilanda Banjir, gempa, dan lain-lain sebagainya Terutama juga di kota Jawa ya Dan mungkin ketika kita mendapatkan bencana itu Kita pasti menginginkan adanya bantuan Tapi sampai saat ini Hari ini sepertinya bantuan pun belum kunjung datang Ya mungkin beberapa ada yang sudah ya Coba kita lihat dulu video ini Mas Acing tak budi Loh ini ku bantuan apa saking dah lo mas Bantuan makam Beras kelem ini no bantuan Wah Tek ngoten mas Ampun kasar-kasar mas Bantuan ini no bantuan mas Mas Bantu sapa Jok Semua besok ya Allah Perangkatnya dirindi mas Mas Saking mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu ucapkan terima kasih kepada pemerintah Yang sudah memberi kami semapa uang tunai 5 juta rupiah Sangat bermanfaat Untuk keluarga kami Terima kasih Memang udah dapet pak Belum Ini lagi latihan pak Kira NC tadi beneran ya Udah dapet bantuan gitu Terus di videoin kan Buat rekam jejak gitu ya Tapi nyatanya ini baru latihan katanya Ya oke teman-teman semua Kita doakan ya Untuk daerah-daerah atau kota-kota Yang kena bencana Baik itu banjir Gempa bumi Dan lain-lain Semoga untuk terus bisa bersabar ya Dan juga untuk pemerintah Sempat untuk segera Untuk bisa membantu Dan memberikan bantuannya Berupa Sembako Pakaian dan lain-lain sebagainya Oke teman-teman semua Gue rasa cukup ya Jangan lupa untuk komentar Dan kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Peragama Ahmad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh